Intro Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Ranu Miharja SHMH mengatakan Untuk meraih peredikat wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM Dari Kemenpan RB tidaklah mudah Apalagi mempertahankan peredikat yang telah dicapai bukan persoalan mudah Satu saat, peredikat WBBM yang sudah diraih Kejaksaan Negeri Belitung bisa saja dicabut kembali Oleh karena itu, kata Kajati Untuk mempertahankannya dibutuhkan kerjasama baik di lingkungan kejaksaan Maupun kerjasama dengan instansi vertikal maupun pemerintah Kabupaten Belitung Dan beserta jajarannya Dan ini harus saling mendukung Tanpa ada dukungan semua pihak Ranu Miharja meyakini bahwa peredikat yang sudah diraih tidak akan bisa dipertahankan Hal itu dikatakan kejati ketika menghadiri acara syukuran Kejari Belitung Yang telah berhasil menyandingkan peredikat WBBM Akhir Desember 2019 lalu Sekaligus perismian gedung serbaguna Bantuan tibah dari Pemkap Belitung kepada Kejari Memperoleh peredikat WBBM ini tidak mudah Ada proses-proses yang harus dilalui Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga memperoleh predikat WBBM Predikat WBBM ini Ini tidak mudah Dan tidak mudah juga nanti untuk mempertahankannya Biasanya memperolehnya itu akan lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankan Karena ketika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sudah memiliki predikat WBBM Itu suatu saat bisa dicabut kembali Oleh karena itu ini dibutuhkan kerjasama Baling itu kerjasama yang ada di kejaksaan negeri Belitung itu sendiri Maupun kerjasama dengan para instansi vertikal Dengan pemerintah Kabupaten Belitung berserta seluruh jajaran Ini harus saling menduk Tanpa ada dukungan dari semua instansi Dari Bapak Bupati Ini tidak akan bisa tercapai Tidak akan bisa mempertahankan Termasuk juga harus ada dukungan dari seluruh elemen masyarakat Dari seluruh media juga harus menurut Jadi harus saling bahu-membahu untuk bisa mempertahankan WBBM Saya melihat tadi dan mendengar juga dari Pak Bupati Memang disini Itu sudah terjaga harmonisasinya Antara insansi yang satu dengan yang lain Tidak ada ego sektora disini Jadi ego sektora ini disampingkan semuanya Nah dengan adanya penyampingan ego sektora Tidak sektora masing-masing Ini membuktikan bahwa di Kabupaten Belitung ini Ini merupakan suatu masyarakat Yang dipimpin oleh Pak Bupati Tentunya ini untuk maju dan menjadi unggul ke depan Belitung ini saya yakin Dua, tiga tahun sampai lima tahun ke depan ini Akan maju dan unggul daripada Nah kemudian disamping itu juga Saya terima kasih ini kepada Pak Bupati Karena dalam rangka mendukung dan mempertahankan WBBM ini juga Ada satu hibah Satu gedung dihimbangkan kepada Kejaksanaan Belitung Nah gedung ini tentunya juga Ini dalam rangka mendukung Pelayanan kepada masyarakat juga Namanya juga gedung sebaguna Ini bisa digunakan untuk apa saja Mungkin masyarakat tempat juga Insansi vertikal Bupati juga bersasal menjajarannya Nanti bisa menggunakan gedung ini Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Belitung Dan unsur forko pindah acara tersebut Juga dihadiri dari unsur BUMN Termasuk Kepala Bia Cukai Tanjung Pandan Jerry Kurniawan Serta tamu undangan lainnya Saya akan selamat mendapat pendidikan WBBM ini Pada gedungan negeri Ditungkan pandan ini Dan juga gini Apakah ada beberapa Dengan sensasi vertikal Sudah mendapat juga Berdika Bebas Bebas dari KPN Sekaligus WBBM Dan kemudian Ya Pada kesempatan ini juga Tidak salah Gidung ini Memang Terus meminta Pak Tadari Kami yang perlu ada Bangunan tambahan Ketumuan Ya kemudian Alhamdulillah Ya Supaya dengan kekuatuan Kita bisa Bantu Bangun dan selanjutnya Kemarin sudah ada Penyerahan Pengelolaan ini Bukan ada Pak Tadari Kita harap Pengelolaan ini Nanti Sesuai dengan Permintaan Pergunaannya Sementara Kejari Belitung Alin Rudin S.A.M.H. Mengatakan Kegiatan ini Merupakan rasa syukur Jajaran Kejari Belitung Atas Rayaan Perdikat WBBM Dan sekaligus Peresmian Gedung Serbaguna Bantuan Hibah Dari Pengkap Belitung Peresmian Gedung Serbaguna Dan Syukuran Untuk Karena Ini merupakan Rasa Syukur kami Jajaran Kejarsan Negeri Belitung Dan Layan Predikat Sebagai Wilayah Bebas Iropasi Bersih Dan Layan Saya mengucapkan Terima kasih Pada Jajaran Pemerintah Bantuan Bantuan Di bawah Pak Sanin Saleh Dan Pak Isik Neromi Terlalu lagi Kepada EU Yang mengerjakan Ini Saya tidak Cawe-cawe Terus terang aja Semuanya Silahkan Dan ini bentuknya Pak Kajapi Dalam bentuk barang Saya terima Tanggal 6 Januari 2019 Untuk Diketahui Peresmian Gedung Serbaguna Bantuan Hibah Dari Pemkap Belitung Tersebut Ditandai Penguntingan Pita Oleh Kejati Kepulauan Bangka Belitung Ranumi Harja Dan disaksikan Oleh Bupati Belitung Dan Unsur Perkop Pindah Lainnya Gedung Serbaguna Tersebut Diberi Nama Gedung Satia Oleh Kejati Kepulauan Bangka Belitung Dari Tanjung Pandan Ruli Tanjung Poros TV Mengabarkan Kepulauan 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 Kepulauan